Uiiiii.. Gede loh.. Beli.. Striknya itu ya.. Nah itu dia.. Karena ikannya agresif dan dia.. Empen.. Waaah.. Kita sampe lupa cara ntar ikan kecilnya.. Asik?? Itu namanya ikan goldom Um.. Hah?? Ikan goldom.. Apa itu goldom? Ikan gulosor dompet.. Hahaha.. Ini kita.. Halo sahabat yang nger jumpa lagi bersama saya nih sekarang saya lagi waduk jatiluhur bersama tim dari Duraking Kang HB sama Kang Wawan saya sendiri juga baru tahu ada ikan lalawak kalau Jawa bilang kadangnya bader bener ya bader nama ilmiahnya apa pun tius donos kasidos indros karena eh ya itu bercanda sih ya jadi jadi kita pelaksana jadi donos kasidos artinya ini Pontius Bromoides Promius Pontius Bromoides ikannya mirip-mirip ikan tawes kayak gitu dan yang pasti bakal seru karena kita bakal mancingnya dengan peralatan yang ini 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 bener-bener dia lentur sekali nih ini ikan itu ke mungkin ada setelapak tangan begini ya enggak kalau saya banyak katanya bisa satu kilo dan dia bisa panjang bisa sampai 25 cm tapi dia lentur sekali ini berikan kecil juga nih pasti tarikannya cukup berdebar-debar ya kita coba aja kita berangkat berangkat dari berangkat dari sini kita mungkin perjalanan sekitar 20 menit 25 menit lah pakai perahu sampai ke titik nanti kita mancingnya di atas rakit Oh jadi ini kita sekarang kita bisa ditransfer pakai perahu ini kita nanti akan diturunkan ke rakit disitu kita stay untuk nyari ini Oke ikuti kita perjalanan kita mudah-mudahan kita berhasil sip start Oke jauh-jauh sebelum berangkat sambil nunggu perahu jalan Pak biasanya saya bikin pacikan buat buat caming gitu Oh Oh ini bakal caming bakal bom ya bukan buat umpan nanti umpannya pakai semacam serangga ya yang namanya poa atau warangas ya poa warangas itu apa tuh ya eh kayak gini nih nih jadi saya juga tahu tahu yang mancing lalu waktu umpan ini kayak gitu Oh anu eh rayap 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 kayu uh rayap ternyata meskipun dia suka merusak rumah tapi dia ini bukan rayap rumah ini rayap kayu rayap kayu agak susah-susah juga nyari-nyari ya rayap kayu Oke jadi nanti kita lalauk umpannya itu kita pakai rayap rayap kayu ah terus ini untuk camingnya tuh bomnya apa campurannya eh cuman pelet pelet biasa sama ini apa sama bandul yang tersedia banyak di toko kenapa saya harus diracik sekarang ini kan pakai air Oh dipas nyampe rakit kita bisa langsung mancing jadi ini sebelum berangkat kita persiapkan soalnya nanti waktu kita nyampe dia langsung dilempar jadi kayak semacam rumponnya lah jadi kita sudah lempar kita persiap-persiap mancing diharapkan ikannya sudah kumpul gitu kan bener eh ini Kang Awan nih seminggu dua kali dia ini mancing lalauk termasuk salah satu yang suka ngabisin lalauk di sini nih tapi lalauk nggak akan punah karena masih cukup banyak tapi sekarang udah banyak orang budidaya lalauk Oke silahkan ini tinggal campur air aja ya dia ngembang nyampe sepot bisa langsung dilempar Oke mas gitu Oke 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 udah udah nyampe nyampe sepot kan ini ngembang ya Oh iya iya jadi sengaja ini direndam supaya dia berkembang dia mekar dia tinggal dilempar kasar masih keras dia Oke siap siap Oke eh apa namanya kalau namanya ini tekong malah tekong ini ada teman kita baru datang lagi nih wih nih para komando ini pasukan yang mau diterjunkan di medan perang vágy Terima kasih. 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 yang kebila-bila gini bawa perbekalan menginap jadi pulangnya nanti sabtu minggu baru pulang ada yang berikut bapak tadi malam disini apa disini dari kapan oh dari kemarin bapak ini dari kemarin bawa perbekalan udah kayak camping tapi enak pancing malam tidur disini bawa kompor juga pak oh lengkap nih bawa kompor juga ada liwat juga oh liwat jadi masak nasi juga liwat ada juga liwat hebat ya bertahan hidup tapi kalau kadang-kadang juga ada pulang Mbak Nila banyak tapi kalau gak dapat milah terpaksa mampir di pinggir-pinggir beli bang 3 kilo istrinya kan seneng itu namanya ikan goldom ikan goldom ikan gulosor dompet ini kita gulosorin doang dari dompet apa tuh patin kalau gak patin beli dom oh gitu iya rencananya kita mau pindah tempat lagi jadi ini lalawak ini ternyata dia ikannya agresif dia bermainnya tuh di tempat arus-arus disini arusnya udah mulai kendor nih kita mau coba disitu tuh katanya disitu arusnya agak kenceng mungkin lalawaknya ada disitu deh dia masuk kok bermain-main itu udah bergerombol dia tadi langsung dapet dapet block block hilang jadi teorinya itu ya teorinya ini saya juga buruk tau teorinya jadi ini kita lempar dia umpannya tuh kita lempar kalau bisa itu kan ada pembatasnya nih ada bambu di depan tuh ada pembatasnya jadi ini ini gak pake reel jadi kita gulungnya manual begini ini seninya disini nih kesulitannya kesulitannya itu yang membuat seninya jadi orang bagian jadi ini setelah jadi dia ini ya dia umpan disini dia pake nomor berapa ya kail nomor 3 kail nomor 3 nih kailnya nomor 3 kecil banget kaya kira satu jengkal disini pake stopper dia pake timah pake timah terus ini kita lempar ya jauh-jauh kita ulur sedikit kaya keras terhormeter jadi dia ini melayang ke bawah dimakannya itu sebagian besar dimakannya pas dia melayang ke bawah pas dia jatuh ke bawah kalo pas di bawah biasanya jarang dimakan juga kadang-kadang tapi jarang jadi waktu dia dalam perjalanan umpan ini turun ke bawah begini baru itu disambar itu teorinya begitu kayaknya mudah dibicarakan tapi prakteknya susah kita ulur terus kita taruh kita taruh kita taruh sambil kita liatin ujungnya tuh kalo ujungnya bergetar dia kadang-kadang ujungnya bergetar sedikit nah begitu dia gak dimakan kita ulang lagi begitu gak dimakan kita tunggu sebentar diulang lagi diulang jadi kita kita mengharapkan waktu lemparan kita umpannya jatuh ke bawah sampai dasar dimakan kalo gak dimakan kita tunggu berapa detik ulang lagi ulang lagi terus gitu terus Kang lawan kan ini kan ikan lalawat ini kan gak begitu enak dagingnya kenapa banyak pemancing-pemancing yang nyari ikan lalawat itu kenapa bedanya kenapa karena dia itu sebenarnya pemancing lawak itu minoritas yang paling banyak itu mancing nila jadi ya karena ikannya apa ya ya banyak duri gitu kan konsumsi gak terlalu enak itu dikonsumsi gak begitu enak ya tapi katanya juga orang mancing lalawat itu karena beli strike-nya itu ya nah itu dia karena ikannya agresif dan dia wah gak tamat gak tamat kaget ada strom jadi jadi kalau memancing-memancing lalawat itu sebenarnya memang dia bukan cari untuk dikonsumsi ya termasuk saya sendiri kadang dibagiin dibagiin ya kadang-kadang suka dikonsumsi dibuat ikan asin ya kaget dibuat ikan asin ya enaknya mau dibuat ikan asin tapi orang lebih belinya itu tarikannya itu karena memang dia agresif dan tarikannya itu lumayan enak dan kalau kita pergi naik motor atau itu bawanya tackle-nya itu juga gak ribet bedanya kalau mancing-mancing itu apa namanya nila itu bakjoronnya sampai 7 propertinya banyak ada tempat mesti bawa untuk lumut segala macam kalau ini lebih relatif lebih sederhana jadi dan orang lebih banyak beli karena beli strike-nya itu loh kayak gini ini ini istri ngerti itu wuih gana sekali jadi dia itu kenapa kita gak gunain road road kelas karena kadang makannya dia halus harus pakai road lentur kayak gini kita bukan gaya-gayaan gitu loh iya bukan gaya-gayaan karena memang dia butuh perhatian bahwa dia harus pakai perasaan iya itu kan lumayan saiz-saiznya tuh wuih wuih sadap tuh tarikannya tuh yang nice kasih lihat wuih sedap pakai road lentur ini mungkin kalau di libs ini 0,1 ternyata langsung aja masuk tadi kita disitu kita pindah disini disini baru makan jadi kan ini kayaknya mobile ya mobile jalan-jalan terus ya sensasinya tuh babon wuih lihat tuh babon apa ya 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 lumayan lumayan babo nih gede mantap ini kayaknya juga ya kayaknya cukup ya kita masih ya makanya ya kan cukup ya kamuannya cukup ya saya udah pegang kanan wih sadar terima kasih anda telah melihat tayangan ini jangan lupa subscribe and like salam strike strike subscribe and like subscribe and like subscribe and like